Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi bosku nah hari ini saya akan coba mancing di spot muara tawar namun menggunakan umpan udang hidup hidup ini saya beli di Marunda tepatnya ujung BKT simak videonya sampai habis dan jangan lupa di like share komen dan subscribe ya setelah sampai di muara tawar ternyata hati menjadi tawar anak melihat air ya berbusa kuning seperti itu Aduh gimana ya ikannya enggak ya tapi tetap lah kita coba si Bang sudah narik Bang nah tapi kita ada puasa kali ini panas topinya ya setelah merakit-rakit dahulu langsung saja kita lempar oleh Bang Tolai ini sebenarnya bukan hobi saya Bang saya dipaksa ini Wah Johan emang banget kan karena waktu saya ke-2 kebagaan berdua doang dia juga udah cepetan ini video gue karena saya sukanya jorannya panjang banget lagi menarik Kiyo dia itu di sana sana loh lemparnya ada sana tapi lempar ke sini loh jangan terlalu itu itu tengah aja tengah cepatlah jangan pelanai tengah-tengah ya setelah penantian berjam-jam kita pakai dua upan udang hidup dan udang kupas udang hidup untuk ikan kakap dan ikan tarpon atau ikan bulan dan udang kupas untuk ikan kitang-kitang atau ikan ikan kipas namun tidak ada sambaran bos kuy tapi Alhamdulillah saya kedatangan subscriber-subscriber saya yang lucu-lucu gimana mau edap aku mau makan apa dimakan tapi ya dimakan tapi ya dicoba aja susah susah banget ini ketang-ketang biasanya cukupnya lagi gak libat ke minyak ini minyak ini ya minyak ini ya itu kalau masuknya kayak gini di apa di keluarnya kayak gini masuk juga sama ya sama muter terus namun tetap saja tidak hadir-hadir untuk itu coba kita ke ujung ya kita tanya setiap angler apakah dia dapat atau tidak namun kalau sampai ujung tetap saja rata-rata angler nya jong atau boncos nah mungkin emang benar-benar ya limba membuat ikan-ikan di muara tawar jadi kabur ke tengah tapi jangan stop videonya karena banyak pesan dan kesan untuk para pemancing di muara tawar atau dimanapun berada oke bos bodo amat bodo amat bodo amat pokoknya hari ini airnya lagi buluk banget nih kayak dia nih bener airnya kacau airnya lagi kacau limbaannya kacau pokoknya hari minggu tanggal 12 12 13 13 oktober tahun 45 boncos yang biasa ya ini boncos kemudian datangan pasukan cabe-cabean gimana bro mencret ini ini jauh-jauh dari Sumatera Sumatera yang kebakaran Papua jangan lupa jangan lupa recommend and subrek ini gimana bro oke ini dia biasa pemain galatama diajakin kesini jadi gimana perasaan kesan-pesan ini awalnya sih galang awalnya sih coba-coba lama-lama galang lihatnya ngilangin stres lu tambah gila aduh pesan untuk ini gimana ya gimana ya para pemancing disini gimana jangan mancing disini dulu dah capek hati lebih sakit mana sama diputusin pas bos tetap sakitan sama dia padahal oke terima kasih bos yang udah nonton tapi kayaknya gak bakal ada yang nonton ini videonya orang bonco cuman sekedar ngasih ini aja informasi hati-hati yang memancing disini ya kuatkan hati iman dan ketabahan anda oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke bos buat yang mancing dimanapun berada anda ini plastiknya sampah-sampahnya jangan sampai ditinggal dibuang sembarangan buangnya apalagi dibuang gak cepat mancing karena dibuang pas lagi sayang-sayangnya itu sakit anjir selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati